Pemirsa korban meninggal akibat kecelakaan maut yang terjadi di lokasi wisata DH Garden, kecamatan Celimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat bertambah menjadi 4 orang. Kasat Lantas Pores Kuningan, AKP Sigit Suhartanto, mengungkapkan bahwa penambahan korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut atas nama Suhendi, sopir mobil bak terbuka dari pihak pengelola wisata DH Garden yang sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit 45 Kuningan, Jawa Barat. Sementara itu, isak tangis keluarga mewarnai jalannya pemakaman korban kecelakaan maut yang meninggal di TKP. Tiga orang korban kecelakaan yang berasal dari Perumahan Purimulia, kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Ciremon, Jawa Barat, yakni Sadiah, Suprapti, dan Tutut. Sadiah dan Suprapti dimakamkan di TPU Gunung Jati, sementara satu korban lainnya yang bernama Tutut, dimakamkan di TPU sekitar Tuparef, Kota Cirebon. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah disolatkan di Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Purimulia. Hingga saat ini, pemirsa petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti dari kecelakaan maut ini. Tadi ada tiga orang meninggal dunia di tempat, kemudian dalam perawatan tadi ada satu orang meninggal. Jadi ada empat, kemudian empat luka ringan. Oke, berarti total korban selamat? Korban ada empat. Oke, mohon izin, Tan, bisa diinformasikan itu korbannya dari mana? Eh, korbannya ternyata dari Cirebon. Oke. Mohon izin, dan update sementara sampai sekarang, pemeriksaan apa yang dimana, Nat? Ya, jadi saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan beberapa orang saksi di TKP yang melihat, ataupun yang menyaksikan langsung kejadian tadi. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Bersambung,